Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang satu lagu dari Gidung Jemaat nomor 17 yaitu Tuhan Allah Hadir. Lagu ini liriknya ditulis oleh Gerhard Terstegen pada tahun 1729 dan melodinya diciptakan oleh Joachim Neander pada tahun 1680. Yang sebenarnya Joachim Neander juga punya lagu yang menggunakan melodi tersebut. Namun Terstegen menulis kembali versi liriknya sendiri. Terstegen adalah seorang penulis yang pada saat itu dianggap beraliran sesat. Karena dia adalah penulis Kristen tetapi apa yang dia anut yaitu seperti meditasi yang radikal gitu. Dia menganut kontemplasi yang merasakan kehadiran Tuhan. Pada saat itu kepercayaan seorang seperti ini dianggap sesat oleh gereja katolik Roma. Pada saat ini saya mau membahas tentang bentuk dari puisi yang ditulis oleh Terstegen ini. Bentuknya sangat menarik teman-teman. Mari sekarang kita melihat dari bentuk per kalimatnya. Lagu ini memiliki 8 baris tetapi setiap baris itu memiliki ketidak teraturannya yaitu irregular. Dari 8 baris ini rima yang ada dalam bahasa aslinya yaitu AA, BB, CC, dan DD. Tetapi dalam bahasa Indonesia mungkin karena ada keterbatasan pada saat penerbahan. Sehingga sebisa mungkin ada yang berbentuk seperti itu rimanya. Tetapi kalau tidak memungkinkan itu terpaksa harus tidak bisa memenuhi rima tersebut. Baitnya itu kalau dilihat dengan gambar gitu. Kita bisa melihat sebuah bentuk yang seperti gelas, yang seperti cawan gitu ya. Kemudian dari segi ritme setiap suku kata ini dikenal dalam dunia puisi yaitu trukhi. Jadi di mana setiap suku kata secara berserang-seling menunjukkan berat dan ringannya. Sehingga kalau trukhi itu berat, ringan, berat, ringan. Begitu seterusnya sampai lagu ini selesai. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Begitu seterusnya dari awal sampai pada akhirnya. Kemudian kalau kita melihat dari konteks baitnya, ada delapan bait dalam bahasa aslinya. Bait satu sampai yang ketiga kita bisa melihat tentang bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dari sisi jemaat. Bait empat sampai ke delapan menceritakan tentang bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dari sisi individual. Ada juga hal yang menarik dari segi melodinya. Karena melodinya sendiri sebenarnya adalah produksi dari periode barok. Dan pada saat itu periode barok sendiri, kalau kita bisa gambarkan pada saat itu gereja sangat besar, langit-langit sangat tinggi. Dan kita bisa bayangkan bahwa akustik gereja pada saat itu bisa mendukung keadaan pengalungan Tuhan itu. Kita bisa melihat dari satu lagu ini bahwa pada saat Ter Stegen menulis lagu ini menjadi suatu penghayatan, terenungan dari seorang manusia terhadap kehadiran Allah. Tetapi melodi yang dipakai itu menggambarkan keagungan yang kita naikkan pada Tuhan. Jadi seperti lagu yang hybrid gitu, yang kita bisa temukan di dalam lagu ini. Tidak ada yang terlalu melankolis dari latar belakang lagu ini, tetapi kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang yang menulis melodi ini mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita bisa menaikkan lagu ini dengan memberikan suatu pengalungan pada Tuhan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang lagu ini. Kiranya itu bisa membuat kita menjadi semakin menghayati dalam menyanyikannya. Sekarang saya akan memainkan lagu ini dan kiranya lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Allah hadir pada saat ini Hai sembah sujud di sini Diam dengan hormat tubuh serta jiwa Tunduklah menghadap dia Marilah umatnya Waktimu serahkan Dalam kerentahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!